Nah disitu disebutkan larangan berkampanye yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Laian di channel belajar hukum official Nah topik kita kali ini adalah membahas tentang Larangan berpolitik bagi kepala desa dan perangkat desa Nah apalagi terlibat dan ikut serta dalam kampanye mendukung salah satu paslon termasuk berkampanye lewat media sosial Nah itu jelas melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi administratif dan juga bisa dipidana Nah kalau kita lihat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Nah disitu telah diatur tentang larangan-larangan bagi kepala desa dan perangkat desa Terlibat ya sebagai pengurus partai politik dan atau juga terlibat dalam kampanye-kampanye politik atau kegiatan-kegiatan politik Nah mari saya bacakan ke kita Disitu dijelaskannya Di pasal 29nya dijelaskan bahwa Kepala desa dilarang yang pertama ya merugikan kepentingan umum Yang kedua membuat keputusan yang menundukkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain dan atau golongan tertentu Yang ketiga menyalahgunakan mewenang tugas hak dan atau kewajibannya Yang keempat melakukan tindakan diskrimatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu Yang kelima melakukan tindakan merosakan sekelompok masyarakat desa Yang keenam melakukan kolusi-korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain Yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya Ketujuh menjadi pengurus partai politik Yang kedelapan menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang Yang kesembilan merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan perusatan desa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Yang kesepuluh ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum Dan atau pemilihan kepala daerah Yang kesebelas melanggar sumpah atau janji jabatan Dan yang kedua belas meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Jadi jelas ya di dalam ketentuan-ketentuan larangan bagi kepala desa Jelas telah diatur disitu bahwa kepala desa dilarang untuk menjadi pengurus partai politik Dan dilarang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik Atau kegiatan-kegiatan politik Nah maka bisa dikenakan sanksi dan bisa dipidana Nah begitu juga kalau kita lihat di dalam pasal 51 undang-undang yang sama Disitu dicelaskan larangan-larangan bagi setiap perangkat desa Nah di poin ketujuh dan di poin kesepuluhnya disebutkan bahwa Perangkat desa dilarang untuk menjadi pengurus partai politik Dan di poin kesepuluhnya disebutkan bahwa Perangkat desa dilarang ikut serta ya dalam kegiatan kampanye pemilihan umum Dan kampanye pemilihan kepala daerah Nah begitu juga kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu misalnya Ya di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Nah disitu disebutkan larangan berkampanye yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa Nah bila mana hal itu terbukti dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Maka bisa dikenakan sanksi dan bahkan bisa dipidana Nah sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 30 dan pasal 52 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Nah disitu disebutkan biar saya bacakan ke kita Ya di ayat yang pertama mengatakan bahwa Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis Ya di ayat kedua Ya di ayat kedua dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada L1 Tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara Dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Nah kemudian berikut di pasal 52 nya disebutkan bahwa yang pertama Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis Kemudian di ayat keduanya Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara Dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Nah kemudian di dalam ketentuan undang-undang pemilih juga telah mengatur hal itu Yaitu di dalam pasal 490 Mengatakan bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan Dan atau melakukan tindakan yang meuntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu Dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara Jadi jelas ya rekan-rekan Baik secara undang-undang desa maupun juga secara undang-undang pemilu Ya telah melarang hal itu untuk terlibat bagi para kepala desa dan perangkat desa Jadi jelas bila hal itu dilanggar dan terbukti dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Maka bisa dikenakan sanksi administratif dan juga bisa dipidana Jadi saya kira demikian penjelasan sikap dari saya Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Sampai ketemu pada video saya berikutnya Markus, mari kita kupas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax